Mas, gimana sih cara trading gold? Atau pertanyaan yang biasa muncul adalah apakah kita bisa menggunakan strategi supply and demand untuk trading di market gold? Kita akan jawab sama-sama melalui video ini. Saya Dhani Indraman Pratama, teman-teman senang banget bisa menyapa kembali teman-teman yang menonton video kali ini di Youtube Kecintaan Kita Semua Jaripedia. Nah teman-teman, kabar baiknya supply and demand, strategi satu strategi yang kita pelajari yaitu supply and demand dapat kita gunakan di semua market. Sekali lagi di semua market. Baik itu stock, bond, ETF lain sebagainya, future dan lain sebagainya. Cryptocurrency juga termasuk. Nah, kabar baik berikutnya satu strategi supply and demand yang kita gunakan juga bisa, teman-teman, gunakan untuk trading di semua time frame. Jadi spesialnya supply and demand itu seperti itu. Jadi kita nggak perlu mempelajari satu specific rule atau satu strategi yang totally different untuk kita tradingin di market tertentu. Jadi kalau kita mau trading di gold, trading di cryptocurrency, trading di bond, trading di future market, trading di stock, dan lain sebagainya, teman-teman, ya kita bisa menggunakan satu strategi yang sama. Satu style strategi yang sama. Mungkin yang membedakan nantinya akan ada perbedaan sedikit di buffernya seperti apa, cara kita managenya seperti apa, itu mungkin ada sedikit perbedaan. Tetapi, teman-teman, overall, secara keseluruhan, kita menggunakan satu strategi yang sama untuk semua market, untuk semua time frame. Kalau teman-teman ingin bertanya, cryptocurrency bisa nggak? Udah ada videonya. Dan kali ini kita mau bahas gimana sih cara trading gold. Ngobrolin, kita pakai gold, kita akan coba pakai yang namanya market structure. Kita akan coba liatin, teman-teman, basic rule, kalau teman-teman udah ikutan, nontonin YouTube-nya Jiripedia cukup lama, pasti tahu satu rule ini. Basic rule yang kita gunakan adalah trend, plus namanya high quality zone, atau trend plus zone, gitu ya, gampangnya. Nah, trend ini kita akan menggunakan market structure. Market structure itu ya bentuk higher low, higher high, dan lain sebagainya, seperti itu adalah market structure. Contoh misalkan, kita punya uptrend nih di sini. Kalau teman-teman lihat, kita punya yang namanya uptrend. Ya, teman-teman bisa cek kembali. Ya, kita punya uptrend yang dimarking oleh apa? Yang dimarking oleh namanya new trend. New trend membantu saya untuk mengidentifikasi market structure atau trend secara cepat. Mau manual juga boleh banget ya, nggak ada masalah. Nah, kemudian, kita punya uptrend. Jelas nih, kita punya uptrend. Saya akan tuliskan trend-nya apa? Trend-nya up. Artinya valid, nah, kita menjadi buyer. Kalau trend-nya uptrend, jadi kita valid menjadi buyer. Tinggal kita cari persyaratan berikutnya. Basic role-nya adalah zone. Zone apa yang kita gunakan untuk menjadi buyer? Tentu aja kita perlu yang namanya demand. Demand seperti apa? Ya, kalau kita ngobrolin spesifik, ya demand yang high quality. High quality ditandain dengan scoring dan lain sebagainya. Tapi, hari ini kita bahas yang simple-simple aja. Apakah bisa, sebuah demand, dipakai di XAU? Ya, kan? Itu kan pertanyaannya. Nah, teman-teman tinggal kita cari. Ada beberapa demand yang tadi muncul di sana. Kalau teman-teman lihat, tadi ada satu demand di atas. Nah, ini saya pakai yang namanya base indicator untuk mengidentifikasi area supply maupun demand. Nah, di sana ada satu, dua, tiga demand. Ini adalah satu demand, kemudian demand dua, kemudian di bawahnya ada demand tiga. Nah, ini adalah tempat kita untuk melakukan aksi beli. Teman-teman bisa lihat, kita punya market structure up. Saya akan gambar sekali lagi buat teman-teman supaya lebih clear gambarnya. Oke, saya akan matikan new trend-nya sekarang. Kita punya uptrend dan kita punya demand zone. Kita akan buy di mana? Buy. Pertama, kita akan buy di sana. Buy kedua ada di sini. Oke. Buy ketiga ada di sini. Nah, teman-teman bisa lihat. Buy satu, buy dua, buy tiga. Kalau teman-teman sudah bisa memfilter dengan cara scoring, ya kita tinggal pilih zone mana yang membuat teman-teman nyaman. Atau kalau teman-teman sudah terbiasa dengan scoring, ya minimal skor berapa yang akan teman-teman ambil kalau menghadapi tiga pilihan zone seperti ini. Nah, kita bisa saja. Misalkan kita masih belum tahu cara scoring, anggaplah kita belum tahu. Kita akan ambil semuanya buy di sini. Kita akan buy pertama di sana. Oke. Ini adalah entry. Kemudian ini adalah titik stop loss, titik TP1, TP2, TP3. Sekali lagi, ini untuk contoh saja. Sekali lagi, supaya lebih cepat. Harusnya, teman-teman, kita akan melihat buffernya berapa dengan cara mengalihkan. Buffer itu ini ya, teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu buffer, buffer itu jarak antara titik distal. Distal itu yang ini. Oke. Distal itu zone terjauhnya ini. Kita tambahkan dengan beberapa pips ke bawah. Nah, itu adalah buffernya. Oke. cara menghitung buffer di XAUUSD adalah 20% dari lebar area. Tapi sekali lagi, nggak kita bahas ya, supaya lebih cepat aja videonya. Anggaplah seperti itu. Ini adalah entry, SL, TP1, TP2, TP1 banding 3, dan seterusnya. Kemudian di area yang kedua, kita akan pasang entry di sana. SL di sana, kita tambahkan buffer. Sekali lagi, di situ juga ada buffernya. Ini adalah TP1, TP2, TP3, dan seterusnya. Buy ketiga, kita akan pasang. Ini adalah titik entry buy limit kita. Kemudian stop loss-nya di bawah sana, 20% dari lebar area. TP1, TP2, TP3, dan seterusnya. Ini adalah ketiga titik buy yang akan kita eksekusi. Contohnya, basic rule. Ini menggunakan strategi basic rule. Trend plus zone. Nah, teman-teman, harga masuk ke buy limit kita yang pertama. buy limit ini terpanggil kemudian SL. Oke, kita minus 1. Kita akan catat, teman-teman. Minus 1. Oke, sekali lagi. Minus 1. Kemudian, buy yang kedua ternyata dijemput di sini. Oke, katakan kita ambil sampai TP1 banding berapa? Misalkan, 1 banding 3. Misalkan ya, ini 1 banding 1, 1 banding 2, 1 banding 3. Nah, di sini karena 1 banding 3, kita punya plus 3. Nah, teman-teman bisa lihat, kita lihat berikutnya. Nah, ternyata ada trend baru terbentuk. Artinya, buy limit di buy 3 ini ternyata kita cancel karena ada trend yang baru terbentuk. Kita tinggal ikutin trendnya yang baru terbentuk. Nah, kalau kita ngobrolin, teman-teman, 2 setup ini, artinya kita menghasilkan plus 3, minus 1. Artinya, kita punya sama dengan 2R. 2R itu berapa ya? Tergantung, teman-teman. Kalau teman-teman meresikukan 1R-nya adalah setengah persen, berarti profit 1%. Kalau teman-teman, 1R-nya nilainya 2%, berarti di sini 2x2%, artinya 4%. Tergantung, teman-teman, memasang risk reward-nya seperti apa. Nah, ini adalah salah satu contoh, teman-teman, saat kita menggunakan yang namanya follow trend di XAUUSD menggunakan supply and demand. Sekali lagi, apakah bisa? Ya, tentu saja bisa. Ya, tidak ada batasan, teman-teman, saat kita menggunakan supply and demand. So, saya harap melalui video ini teman-teman clear. Jadi, buat teman-teman yang ingin serius belajar, ngobrolin bareng sama saya tentang trading forex, trading gold, trading crypto, mungkin kalau teman-teman tertarik, ya teman-teman bisa join di VIP mentoringnya Jaripedia. Kita punya banyak banget pertemuan, sekitar hampir 10 kali pertemuan dalam 1 bulan. Kita bisa ngobrol secara langsung, live setiap hari Senin dan Kamis, tanggal 30 dan tanggal 1-nya. Jadi, teman-teman bisa bertumbuh barengan sama saya. Dan komunitas yang positif di sana, kita bahas tentang menilai zontu yang bagus seperti apa, cara mengidentifikasi trend yang ideal seperti apa, dan lain sebagainya. Banyak hal. Kita bisa obrolin di sana, jadi teman-teman bisa join. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Saya Dhani Indra, pertama undur diri. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat video kali ini. Di kesempatan yang lain, kita akan ketemu lagi. Bye-bye. Ciao.